Hai dari para pemain tim Oke game kedua antara Evos Lady Legend dan juga Blacklist Filipina kita mulai ya guys ya ini game kedua setelah game pertama dimenangkan oleh Blacklist dari Filipina ya kurangi dulu suara dari gamenya tampilannya sekarang makin ini adalah salah satu hal yang cukup sulit kalau siapa emosional aja ya tampilan dari streaming MLBB bersolah-olah kayak masuk ke portal gamenya gitu kan nih biasa kamera 360 dari Oppo ya sekarang versi pakai Broody ya gantian anti-miss menggunakan Elise LG menggunakan Pak Wito Clover menggunakan Zaz ya ini hero yang demikinya luar biaya kawak gede banget Zaz kalau bisa memakainya ya karena sering pakai saya dan juga menggunakan emas Twyla ya Reksi menggunakan Reksi sedangkan dari Blacklist menggunakan jalan-miss menggunakan Yasin Sun terus dicicil oleh LG Yasin Sunnya hypernya ya di rusul terus ayo Evos kalian bisa ya LJ pun disana bakal coba ditemani oleh saya fullscreen kan dulu Clover tewas oleh DG dan ayo ditukar dong LG LG pun tumbang ya ampun teman-teman bagaimana ini support melawan support ketiga kali ini dari Akos mendatang di Karaoheb apakah bisa di takedown atau disecure kill tapi Omat ini juga sudah respon kembali di land of down oke meskipun ini banget ini kalau kita ketemu DG di ranked ya lihat siapa yang takut air dari segi perolehan gold masih imbang 5000 ya di menit kedua dan ini ngeselinnya Yasin Sun ya dia buka-buka map jadi rotasi dari musuh itu bisa kelihatan semua mau bergelombol di mana ngumpet di mana juga kelihatan kalau di ulti sama dari Benedetta Yasin Sun ya Turtle pertama sepertinya akan dikontes oleh kedua tim ya dan didapatkan oleh Blacklist ini ngeri sih tim dari Filipina ya kalau enggak serius ini Ivoz bisa dihajar mati-matian ini dan Clover harus berubah menjadi Johnny Raksasa untuk menghindari kematiannya tapi hampir saja dan dia selamat ngeselin banget itu DG ya sumpah ngeselin banget sekarang itu meta support itu haram banget gila tapi tetep aja Clover ternyata maju-maju lagi dia harus di take down oleh Harith ayo Clover padahal dia udah selamat tadi ya tapi balik lagi ya tower atas dicicil terus ya LG memakai Pakuito sebagai tanknya ya jadi dia enggak terlalu memperdulikan damage yang dihasilkan oleh Pakuito dia hanya membutuhkan skill-skill dari Pakuito untuk merusuh ya terlalu 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 mempercakap LG depan sana menimpan MSN selanjutnya berikan kasih mencoba untuk mendekat tapi ternyata neselin julia dibuka semua mapnya siap-siap untuk menghating dan tidak terjadi dibuka map pakai bintang-bintang yang menutup mundur karena lemingnya kecora oleh orang Benedetta dari Ayo yasinsun pakai ultinya Satu map kelihatan semuanya Satu land of dawn itu Tartal kedua apakah akan didapatkan oleh Evos Reksi Hati-hati Tartal didapatkan oleh Evos Yassin suhu hampir saja terdekton ya Ayo Dan ini rekaman masih menggunakan device yang sama ya Saya tidak menggunakan aplikasi apapun Hanya menggunakan rekaman layar bawaan dari HP ini Dan juga paling tambahan earphone ini ya Ada LJ mengkawas orang Clover ingat sudah gue bilang Ini Hero Skelly mereka butuh waktu Mereka butuh momentum untuk team fight Ngeselin si Digi bener-bener Sudah bisa dipastikan Evos Legends bakal punya power yang kuat banget Dan kita gak tau apakah bisa ditahan oleh tim dari Blacklist International Ya gue setuju untuk poinnya gitu Karena disini mereka masih membiarkan ya Untuk Clover masih farming goal di bottom lane-nya tadi Oke Stang pas sudah dikeluarkan Langsung dibalikan keadaan Esther di depan sana Udah sakit banget Reksi tapi Reksi 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 Dan LG hampir saja Oke Jaks sudah mulai Beraksi ya Dari perolehan goal di menit ke-6 ini Blacklist memimpin dengan 2000 gold ya Hampir 2000 gold ya Dan ini item build dari masing-masing timnya Ya perolehan goal Masih tertinggal 2000 gold Versi kayu Belum bisa bergantung sepenuhnya ke Brody Oke Kita bakal saksikan dimana para pemain Blacklist International kali ini Coba menekan pergerakan Evos Legends Jada top lane Tapi Evos Legends pun gak mau kalah Dia pengen coba terdapatin Tartal untuk kedua kalinya Dari Wise Udah pun buka esok Di depan sana Bersi bergantung Bersi bergantung Lover harus merubah dirinya Menjadi satu Bersi Di arah-berangka Brody Terdapatkan Resi pun Sumba Dua Dila Oh my Pernilai Jadi dibuka untuk mengejar seorang Klover Terlakan sana Dan tercata Dan juga Klover Dika Ilang LG menjadi pilihan kedua Dan bahkan Astagfirullah Dapatkan Ini Bersana Oh my Ampun 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 Antimax Nyicil Tua Taret Di bagian tengah Ya Antimax berusaha untuk membalaskan dendam Di arah mid lane Menjari objektif bersama dengan parfall buffnya Namun itu gak cukup Antimax Kali ini berhasil berlaku parfall buff Ingat Alis Pake parfall buff Ini mati seluruh map land of dawn ini udah dikuasai oleh blacklist kenapa dia nggak pakai kufra ya super joni nggak bisa membuat blacklist tumpang satu orang pun lihat tuh dia dilempar bintangnya udah kebuka mapnya sudah di pop-up bahkan sampai dominator ngeselin ngeselin benar-benar ngeselin bahkan kali ini seorang digi pun berani untuk men zoning out ya karena udah levelnya 9 ya dia udah umpul nggak secara total level tapi dia sebagai turut bagian bawah digunduli aja ya dan kembali lagi hujan api anti-mage hati-hati anti-mage anti-mage dikit lagi tewas anti-mage ya memang kali ini anti-mage juga hero scaling yang kita tahu sebentar lagi memasuki karya sedangkan di menit ke-9 ini perolehan gold sudah tertinggal lumayan jauh ya dari blacklist 31.000 sedangkan EVOS 24.000 ya 6.000 tertinggalnya lumayan berat EVOS bisa disedot sama Alice tapi dia pasti pengen cuma ternaik ke arah dari si LJ ataupun kalau nggak LJ ya udah dapetin reksi bisa dapet asis bisa lompat lagi bisa split-spit dan yang paling penting kalau bisa dapet versi seperti tadi sebelumnya oke lot sudah dicolek bahkan eson di depan sana melakukan zoning out reksi tak ada yang bisa menembus kecuali seorang Alice Alice terpauh jauh dari padahal hyper dari blacklist ini belum ngekill ya dia beri amatkan oleh tim blacklist dengan cukup muda tapi lihat di pasang synchrovision chronodesk dan zaman force war untuk soal keogi didapatkan satu poin dari tim EVOS Legends Minual mereka kehilangan satu buah long Lord didapatkan LJ didapatkan tapi semangat tidak bisa kau patahkan blacklist iya sekali ini dari EVOS sendiri sudah kehilangan LJ bersama dengan Bapak Lord yang sudah hadir Mereka mencoba Lord sudah dicuri bak juga dicuri susah bener ini susah bener ini masih ada super minion di 3 lane berbeda anti-base depan sana harus mundur begitu saja LJ seorang diri flicker digunakan mau tidak mau karena dia hampir saja termakan nggak bisa nahan nggak bisa nahan disperlukan untuk 3 lane yang berbeda untuk masuk tapi di arah top lane Bapak Lordnya sudah stay in my opposition anti-image di depan sana blotop telah dikeluarkan menuju karamai Venus tapi time journey masih menyelamatkan dirinya ada bakene 2 ayo ayo MC ditumbangkan para pemain dari tim EVOS Legends masih mengamati ini bitter mereka di arah top lane kita lihat hyper dari Filipina belum ngecil satu pun ya dia hanya AS asis ya 10 biji gila itu sedangkan dari Black Leads International mereka kembali lagi mengatur set-up pulang gak mau terlalu over commit karena sudah kehilangan 2 orang sudah 7000 tertinggal goldnya ya teman-teman semua ini gila sih permainan dari Filipina kita sudah hampir tumpang oke gua mundur aja ke belakang masih ada Edward masih ada yang lain-lainnya buat cover gua dan ya dia bakal lebih sekedar informasi ini eh headphone dari Logitech ini memang eh lumayan ya tapi kalau misal menurut saya ini untuk bagian yang di telinga ini earphonenya dia terlalu kecil jadi terlalu ngepas di telinga jadi kalau lama-lama itu telinga kita agak sakit namun semua gue bener serius ini gila lama-lama sakit ya padahal ini baru 20 menitan saya pakai ini untuk kerekaman di game pertama dan game kedua ini teman-teman oke kita kembali ke gamenya dan sudah menit 12 dan sudah di zoning out semua line dari e-post legend sudah masuk semua ke base ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun dan versi versi paksa dan gila diteroboh dan wipe out ini bencana di post di wipe out teman-teman semua ya ampun ya ampun dan game kedua pun dimenangkan langsung oleh blacklist secara instan ya di menit kedua belas langsung di end begitu saja tanpa bantuan Lord teman-teman semua gila ya oke lah itulah game kedua ini teman-teman semua kita berjumpa lagi di game ketiga kita tonton bareng-bareng lagi mereka